Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa peduli akan masa depan lingkungan yang bebas dari sampah tentu menjadi impian bersama. Isu pencemaran lingkungan serta pemanasan global menarik kita sebagai individu untuk ikut andil bersama dalam menjaga alam agar tetap bersih. Isu yang tidak hanya menggugah perasaan tapi juga membutuhkan perhatian bersama dalam upaya menjaga keberlangsungan bumi kita. Lalu kira-kira bagaimana perang serta tugas anak-anak muda dalam pelestarian lingkungan bersama saya Asti Mohtar dalam program muda bersuara untuk masa depan bangsa. Oke dan sudah hadir bersama Asti disini ada beberapa narasumber para generasi muda dan kita akan kenalan terlebih dahulu kepada mereka. Halo semuanya nama aku Naila Azahra Mufti kalian bisa panggil aku Naila. Halo semua nama aku Fayas Kaysan Wijaya kalian bisa panggil Fayas. Halo semuanya aku Kesya Safira Anandita kalian bisa panggil aku Kesya. Terima kasih untuk Naila, Fayas, Kesya udah bersedia untuk kita ngobrol-ngobrol di podcast muda bersuara. Dan tak lupa nih ada juga teman-teman di belakang ya yang sedang mensummery pembahasan di podcast kita hari ini. Ada Rara, hai Rara, ada Gibran, salam kenal, ada Hania, ada Yumna, dan juga ada Zarka. Terima kasih ya yang semangat ya mensummery-nya kita penasaran pengen lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke sebelum kita lanjut lagi obrolan kita di podcast kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat informasi yang berikut ini. Silahkan. Di tengah kehidupan modern ini kita seringkali lupa akan pentingnya menjaga lingkungan. Saat ini bumi kita terhimpit oleh masalah besar yakni sampah kemasan plastik, limbah elektronik, dan sampah-sampah lainnya yang merusak ekosistem yang kita tinggali. Namun ada sebuah gerakan yang tak kenal lelah. Gerakan yang muncul dari suara-suara muda yang peduli akan bumi kita. Yang menyuarakan pentingnya merawat lingkungan. Yaitu Pandawara Group. Pandawara Group merupakan gerakan yang dipersembahkan oleh para pemuda pemberani yang bersama-sama berkomitmen untuk membersihkan, mendaur ulang, dan mengedukasi masyarakat. Tapi kalau misalnya kita boleh ngobrol nih, Asti pengen tahu, kalau menurut kalian sendiri nih, seharusnya itu bagaimana sih kita mengelola sampah agar tertata dengan baik? Nailah? Oke, jadi sampah itu adalah hal yang selalu kita hasilkan. And we know that kita selalu menghasilkan sampah. Tapi yang belum kita tahu adalah bagaimana cara kita mengelola sampah tersebut yang selalu kita hasilkan dengan dia tidak merusak alam. Alam di mana itu adalah rumah kita, tempat kita tinggal di alam. Tapi ada beberapa sampah yang memang bisa menyatu dengan alam, seperti sampah dari makanan kita, tapi ada juga beberapa sampah yang seperti kita tahu, nggak bisa menyatu dengan alam, dan justru malah dapat merusak alam. Kayak suatu ya plastik, kayak gitu kan. Nah, itu kita belum tahu bagaimana nih caranya kita tuh sampah yang udah kita hasilin, nggak ngeganggu alam. Menurutku sih, cara yang paling gampang, yang paling kecil, tapi dapat berdampak besar itu dari kita masing-masing sih, abis kita ngehasilin sampah nih. Kita harus pinter memilah sampah mana yang emang bisa didawar ulang, bisa nyatu dengan alam, jadi nggak bahaya, gitu sih. Oke, jadi kalau misalnya Nailah bilang tadi memilah sampah, aku mau ngasih tahu, itu tuh kita harus punya kesadaran diri sendiri. Jadi kalau misalnya, orang lain yang udah memilah sampah, tapi ada juga orang lain yang nggak memilah sampah, jadi kita harus punya kesadaran diri sendiri untuk memilah sampah, seperti yang Nailah bilang tadi. Terus juga, kita bisa mengganti barang-barang yang seharusnya masih bisa dikurangi selain menggunakan plastik. kayak, apa namanya, klaset bisa diganti jadi potback, dan itu bisa digunakan berkali-kali. Oke, nah nih, dua teman kamu udah jawab nih, baik nggak? No, it's your turn. Kira-kira kamu, cara kamu nih gimana nih, untuk mengelola sampah? Oke, siap. Boleh langsung aja nih? Boleh dong. Jadi kalau menurut aku ya, bisa juga kita membudidayakan, limbah plastik itu menjadi hal yang lebih bernilai. Aku pernah baca, bahwasannya ada orang yang mengubah limbah plastik menjadi bahan material seperti batu bata. Dan ternyata, daya tahannya lebih kuat dari batu bata yang biasanya. Jadi, sebenarnya, masih ada manfaat dibalik sampah untuk bisa kita gunakan ke arah yang lebih baik. Kalau kamu sendiri, kira-kira, kalau sehari-hari, apa yang udah kamu lakukan? Itu kan tadi yang besar ya? Sekarang yang, kecil, in daily life, apa yang kamu lakukan? Ya, buang sampah ke tempatnya aja. Alhamdulillah, rupiah alami. Ternyata, kesadaran itu ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ngajak temen-temennya juga yang tumpuk sampah pada tempatnya? Ya, kayak kisah lah. Kesadaran diri masing-masing. Oke, dan sekarang, Asi pengen tau nih, kalau dari level 1 sampai 3 ya, 1 itu yang terendah, 3 itu yang paling tinggi, katakanlah 1 ya biasa-biasa aja, atau 3 yang udah parah banget ya, gitu ya. Nah, bagaimana kesadaran bangsa kita nih, sekarang ini, terhadap membuang sampah pada tempatnya? Kalau kalian menjawabnya pada level berapa, kita coba bersamaan ya. 1, 2, 3. Oke, wah bervariasi nih, 1, 2, 3. Dari kesadaran dulu deh, 1 ini gimana nih, maksudnya? Maksud aku tuh, sekarang kan, apa ya, orang-orang kayak kemarin, pas di dalam Palestine aja, itu harusnya orang-orang tuh sadar, mereka buang sampah sembarangan, tapi mereka malah kayak, acuh, padahal di depan mereka tuh ada sampah, kayak, udahlah gitu, kayak malah biasa aja seharusnya, mereka kan ngambil sampah, walaupun itu bukan sampah mereka, tapi kan lingkungan itu, mereka yang pakai, jadi mereka harus ambil sampah, walaupun itu bukan sampah mereka. Oke, jadi kamu beri level 1, bahwa kesadarannya masih minim gitu ya, masih rendah sekali gitu. Oke, tadi siapa yang kasih dua? Foyas ya? Kenapa nih? In the middle nih ya? tengah-tengah. Dari tengah, cowok sendiri, dua lagi, gimana tuh? Kalau menurut aku, mungkin sebagian masyarakat, sudah memiliki kesadaran, cuma terkadang, fasilitas untuk pembuangan itu, yang masih minim banget, ditemukan, jadi itu kayak, mereka tuh, ya yaudah deh, keperluan mendadak, itu kayak, yaudah, buang aja gitu. Lanjut, Naila silahkan, tadi kamu kasih nilai 3 nih, berarti kan, menurut kamu, masyarakat kita sudah peduli ya, dengan sampah, atau gimana? Oh ya, bukannya tadi, 3 itu justru yang parah. Oh iya juga sih, sayang, jelas gitu ya. Iya. Oke, oke, jadi menurut kamu, 3 itu, masyarakat kita parah banget nih, awarenessnya terhadap membuang sampah. Iya, seperti yang tadi kita udah lihat, dicupikan tadi, itu satu pantai yang segitu luas, isinya sampah semua gitu. Kayak gimana sih, itu kan padahal, tempat tinggal mereka juga, mereka yang tinggal disitu. Tapi kenapa mereka justru malah, gak peduli sama alamnya mereka, malah buang sampah sembarangan. Kayaknya itu emang juga, mungkin, tanpa kita sadari, udah jadi kayak budaya kita. Kayak, udah tahu disitu ada tulisan, gak boleh buang sampah sembarangan, tapi malah banyak sampah di sekitarnya. Itu kan banyak banget kan, kita suka menemukan gitu. Oke, berarti kalau begitu, bisa dibilang, budayanya, budaya malas membaca, atau budaya, hubung sama sembarangan. Mungkin dua-duanya. Mungkin dua-duanya, betul-betul. Oke, ini menarik sekali nih, pembahasan kita kali ini, dan juga mendengar opini, dari teman-teman muda disini. Tapi, saya udah gak sabar juga, ingin melihat, visual yang dibuat oleh, Rara dan Gibran. Udah selesai belum nih? Rara dan Gibran, seringkali dilihat langsung, oleh Rara, bagaimana pabrik di sekitar kita, masih ada, yang belum peduli, terhadap, pembuangan limbahnya, dengan cara yang tepat, dan benar. Oke, next. Wow, sedang bekerja, apa, bergotong royong, kah, atau gimana? Buang sampah sembarangan. Oh, buang sampah sembarangan, di kali atau di sungai? Iya. Oh, di sungai, oke. Wah, berarti ini menandakan, masyarakat di sekitar, yang tinggal, di sekitar sungai tersebut, membuang limbah, kehidupan sehari-harinya, di sungai. Ini pemandangan yang, good, or bad? Bad. Bad. Oke, kita semua sepakat ya, bahwa, membuang sampah harus pada? Sempatnya. Oke, good. Oke, ada karya visual lainnya, yang akan kami tampilkan, jadi jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di muda bersuara, untuk, masa depan, bangsa. PEMAYA! Juhu! 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 Terima kasih.